Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mamarusin Palembang sebagai rumah sakit rujukan nasional yang mempunyai 5 layanan unggulan, salah satunya adalah kardioserebrovaskuler. Penyakit jantung bawaan merupakan salah satu penyebab utama kematian bayi dan anak, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti diagnosis yang terlambat dan tata laksana yang tidak tepat. Untuk memberikan tata laksana yang tepat, bagi pasien dengan kasus patent ductus arteriosus atau PDA, dilakukan tindakan trans-catheter closure. Hari ini kita melakukan tindakan trans-catheter closure, jadi ada 5 pasien, pasien yang pertama ini pasien dengan PDA, PDA-nya kurang lebih 3 mm, kita lakukan tindakan trans-catheter closure PDA atau ADO Amplat Zerdak Ocluder. Kita baru saja selesai mengerjakannya dan hasilnya baik. Untuk melakukan tindakan ini kita terdiri dari tim dari dokter jantung anaknya, kemudian ada dari anestesinya dan dari nurse-nya. Jadi kasus ini adalah seorang anak perempuan umurnya 6 tahun dengan berat badannya 14,5 kg, keluhannya adalah berat badannya yang sulit naik. Jadi pada waktu dilakukan pemeriksaan ternyata penyebab berat badannya sulit naik itu adalah PDA. PDA adalah suatu kelihatan jantung bawaan yang ditandai dengan adanya saluran darah yang terbuka yang menghubungkan pembuluh darah aorta dengan pembuluh darah paru-parunya. Sehingga dengan ada PDA ini maka darah yang harusnya masuk ke sirkulasi sistemik itu jadi masuknya ke sirkulasi pulmonal. Semakin besar PDA ini tentu akan semakin banyak sirkulasi ke pulmonalnya, sedangkan ke sirkulasi sistemiknya itu menjadi berkurang. Dan itu yang bisa menyebabkan anak menjadi berat badannya kurang, kalau yang besar sekali bahkan bisa sampai terjadi dekompensasi uko-artis. Dengan ditetapkannya RSMH Palembang sebagai rumah sakit rujukan nasional, bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan sistem rujukan berjenjang. Sejalan dengan cita-cita universal coverage dari program jaminan kesehatan nasional atau JKN.